Pemirsa Ombudsman menyebut telah terjadi maladministrasi dalam Tata Kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau Bansos PKH Kementerian Sosial. Tindakan maladministrasi sudah terjadi sejak pengusulan, verifikasi dan validasi, pemutahiran data, penyaluran bantuan dan transformasi kepesertaan. Ombudsman Republik Indonesia menyebut telah terjadi maladministrasi dalam Tata Kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau Bansos PKH Kementerian Sosial. Anggota Ombudsman Robert Naen Dijaweng mengungkapkan kesimpulan tersebut merupakan hasil dari investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan di 12 kebupaten dalam 4 provinsi. Tindakan maladministrasi sudah terjadi sejak pengusulan, verifikasi dan validasi, pemutahiran data, penyaluran bantuan dan transformasi kepesertaan. Menurut Robert, meskipun cara pengusulan nama penerima PHK Bansos cukup banyak, namun jalur yang paling utama melalui tingkat desa. Robert menilai forum utama di desa yang bernama Mujawara Desa tidak efektif dan sulit digerakkan. Untuk menangguh lagi persoalan ini, Kepala Desa diminta membuat surat pertanggung jawaban mutlak sehingga data penerima Bansos PKH tidak dimanipulasi. Ini cukup banyak hal yang kita harus benahi. Ombudsman coba membagi ada empat tahapan sampai pada seseorang menerima atau tidak menerima. Satu adalah sejak tahapan pengusulan di tingkat desa. Lalu kemudian naik ke atas verifikasi dan validasi di tingkat kaupaten atau kota lewat dinas sosial. Lalu kemudian pemutahiran dan pengesahan. Lalu ujungnya tentu penyaluran terdistribusi uangnya. Dan kami menemukan bahwa musdes ini dan muskel itu sangat tidak efektif. Bahkan yang kita lakukan ini diberbaik kaupaten kota. Pengambilan datanya di kaupaten kota ini. Itu nyaris nggak ada musdes itu. Secara umum, Ombudsman menyoroti agar program Bansos jangan hanya berhenti pada bagi-bagi uang semata. Melainkan menjalankan visi transformatif secara optimal. Sehingga efektif dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!